Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Saya Pater Tarsisus Nardi, SWD, misionaris yang bekerja di Papua New Guinea Hari ini kita memasuki hari minggu biasa yang ke-29 Dan bacaan-bacaan suci yang akan kita dengar pada hari minggu ini Itu berbicara tentang doa Bahwa doa hendaknya selalu dilantunkan Kita tidak boleh berhenti untuk berdoa Kalau kita berhenti berdoa itu sama dengan kita berhenti bernafas Doa adalah nafas Itu berarti kita harus berdoa tidak dengan cembucok Seharusnya sebagai orang beriman Sebagai umat Allah Doa menjadi prioritas Menjadi pekerjaan yang pertama Yang selalu kita lakukan Namun Dalam berdoa Hendaklah Harus Sejalan dengan iman kita Bahwa doa-doa kita Itu akan dikabulkan oleh Tuhan Bahwa Tuhan mengabulkan doa-doa kita menurut cara dan kehendak Bukan menurut cara dan kehendak kita Karena itu injil hari ini Menampilkan tokoh seorang jaksa dan seorang janda Seorang jaksa dia merasa burusan dan putus asa ketika seorang janda datang terus mengetuk dan menghampiri dia untuk meminta pertolongan Namun kemudian dia memberi pertolongan terhadap janda itu Dan dia membebaskan janda itu Begitu pula dengan kehidupan kita Bahwa jaksa itu adalah Tuhan Dan janda adalah representatif dari kita Orang yang tidak jemur-jemur dalam berdoa Tuhan pasti akan mendengarkan dan menghampiri Sekian terima kasih Marilah berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami di dalam surga Kami mohon curaklah rahmat Dan putuslah roh kudusnya Kedalam diri kami masing-masing Biarlah roh kudus itu senantiasa menolong Menuntun dan menerangkan Agar setiap hari Kami selalu berdoa Kami selalu tekun berdoa untuk memuji dan memuliakan damai Karena itu ya Tuhan Saya mohon semoga engkau senantiasa Memberkati seluruh keluarga-keluarga kristian Agar mereka senantiasa tetap tekun berdoa Sehingga mereka semakin hari Semakin mendekatkan diri dengan ketika Tuhan serta Semoga saudara-saudara sekali Senantiasa diberkati Kuduslah yang mahu kuasa Bapak dan putra dan berkudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!